Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu senang Tuhan jawab doa Shalom salam sejahtera untuk kita semua Waktu yang indah ini mari kita gunakan bersama-sama untuk merenungkan kasih Tuhan di dalam kebenaran firmannya Tetapi sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa sorga kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan tuntunan kuasa roh kudusmu Agar ketika kami membaca dan merenungkan firmanmu kami boleh memahaminya Berfirmanlah melalui dahambamu di dalam nama Yesus hambaslu berdoa dan bersyukur Amen Renungan kita hari ini berjudul Paulus dan Barnabas membawa kabar sukacita ke Antioquia Ayat inti kisah perrasul pasal yang ke-13 ayat 32 dan 33 Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu Yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus Seperti ada yang tertulis dalam masmur kedua Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini Tiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerjaan Allah sebagai seorang pengabar Injil Orang yang minum air hidup itu menjadi mata air hidup pula Penerima itu menjadi pemberi Rahmat Kristus dalam jiwa adalah bagaikan mata air di padang belantara yang meluap-luap untuk menyegarkan semua orang Serta menjadikan mereka yang sudah hampir binasa ingin minum air hidup itu Selama pelayanannya, Yesus tetap memelihara fakta di hadapan murid-muridnya Bahwa mereka harus menjadi satu dengan dia dalam pekerjaannya untuk memulihkan dunia ini dari perhambaan dosa Bila ia mengutus ke dua belas rasul dan sesudah itu tujuh puluh orang untuk mengabarkan kerjaan Allah Ia sedang mengejarkan kepada mereka untuk membagikan kepada orang lain apa yang telah mereka ketahui dari hal dia Dalam segala pekerjaannya, ia sedang melatih mereka untuk pekerjaan perorangan Untuk diperluas sementara jumlah mereka bertambah Dan akhirnya mencapai bagian yang paling penting dari dunia Pelajaran yang terakhir yang diberikannya kepada para pengikutnya ialah Bahwa mereka dipercayakan bagi dunia untuk mengabarkan kabar kesukaan tentang keselamatan Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua Mari kita berdoa Bapak Surgawi, kami datang dengan penucapan syukur karena penjagaanmu, perlindunganmu yang nyata bagi kami Saat ini kami boleh memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami Dan biar anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan channel ini diberkati Tuhan dengan kekuatan iman Dengan keyakinan bahwa Tuhan berserta dengan mereka Bapak, saat mana kami akan berkarya bagimu Pegang tangan kami dan tuntun langkah kami kepada kemenangan dan kemenangan Hari ini ada sukses solga yang kami beroleh Karena kami hanya menyerahkan kehidupan kami seutunya ke dalam tangan kasihmu Kasih karuniamu, damai sejahteramu Akan menuntun kami ke dalam segala kebenaran Sekarang besok sampai hari Maranatha Dalam nama Yesus Amin